Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Group bukan gokil semuanya sehatian untuk hari ini ya Nah Sobat semua Setelah Mbah Amin Rais Nyinyir mengenai KN yang akan mangkrak krak 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 Dan kali ini ada lagi nih salah satu barisan sakit hati Masih ingat kan dengan Tom Lembong Yap Nama yang sering disebut oleh Mas Gibran saat debat cawapres lalu Tom Lembong merupakan ketua tim SES Anis Dan ini setelah dulu dia tidak setuju dengan hilirisasi Mengkritik keras tentang hilirisasi Kini Tom Lembong juga mengkritik pembangunan IKN Dan katanya pembangunan IKN itu menyengsarakan rakyat Nah pendapat Tom Lembong tersebut salah besar Pasalnya Faktanya rakyat di Kalimantan Itu mengakui dapat dampak sangat positif dari pembangunan IKN tersebut Tentunya omong-omong dari Tom Lembong itu adalah bualan semata Untuk menyerang Pak Jokowi Nah kira-kira seperti apa sih tanggapan warga Kalimantan terkait Omongan Tom Lembong tersebut Simak videonya berikut ini IKN ini sekarang menjadi sangat buruk sekali Logi persepsi publik terhadap elit politik Maksudnya? Di saat rakyat lagi sengsara Lapang kerja masih susah Penghasilan sangat Kemudian kita sibuk bicara Mau guyur ratusan triliun untuk bangun Ibu kota baru Itu sangat-sangat tidak empati Kepada ketidakpuasan masyarakat di lapangan Hai sekarang kita mau ke IKN Dipandu sama Pak Suprapto Nah Pak Suprapto ini orang sini asli ya Pak ya Lahir di sini Nah Pak ini Perkembangan IKN Itu berapa negatif sih Pak Bagi warga sekitar sini Pak? Ya kalau bagi kami yang ada di sini Sangat-sangat positif Oh ya apa tuh Pak positif Pak? Pertama yang kami rasakan Jalan Jalan yang selama ini Di Sepaku ini Dulunya terkenal dengan Ubangan Seribu Dengar tuh Tom Lembong Sekarang dari titik Kilometer 38 sampai titik 0 Bahkan sampai penajam Tidak ditemukan lubang satupun sekarang Luar biasa Jalan yang jadi mulus Samping itu terkait dengan ekonomi Luar biasa sekarang Jadi dengan begitu banyaknya Mereka datang ke Sepaku ini Ke IKN ini Jadi dampak ekonomi Baik mereka yang jualan Penginapan Semuanya mendapatkan rezeki dari situ Luar biasa Jadi gara-gara IKN ini Seluruh orang Indonesia Jadi tahu ya Ya betul Jadi penajam Basit Utara Sekarang menjadi ikonnya Indonesia Alhamdulillah kalau begitu Oke guys kita jalan Pak Itulah manfaat Dari pembangunan IKN ya Kalau menurut saya Pak Setuju-setuju aja Sebenarnya saya setuju-setuju aja sih Sebenarnya Saya mendukung Persoalan Pembangunan IKN Setuju banget sih Kalau ada pemindian itu Ya kami cukup bangga Denger sendiri ya Ini pengakuan warga Di Kalimantan Ada peningkatan Pemajuan Ya seneng lah Pendukung IKN Dampaknya yang lumayan lah Semoga cepat dibangun Semangat buat membangun IKN Di Kalimantan Ya terus semangat Terjuang Semangat IKN Supaya cepat semaju Cepat selesai bangunannya Semangat terus Nggak ada masalah Saya kira IKN itu Nggak ada masalah Hanya soal waktu aja Karena waktunya kan Juga nggak akan setahun selesai Nggak dua tahun Tiga tahun Bisa lima tahun Itu kan Growing kan Tapi apa yang Dibuat program pemerintah Dananya juga nggak ada masalah Apa masalah? Soal populasi nggak ada masalah? Ya pegawai-pegawai TNI aja udah penuh itu Artinya sudah rame kegiatannya Saya pikir tahun pertama kedua Mungkin kelihatan masih agak belum rame Tapi saya kira setelah Kan ada Jangan lupa loh Ada Samarinda Dengan balikpapan Itu kan jaraknya cuma 45 menit Dia pasti rame Harapan saya terkait IKN Mungkin sama dengan yang lain Adalah kami ingin Merasakan Pembangunan yang merata Yang selama ini Pembangunan kami Dibandingkan dengan Pulau Jawa Jauh ketinggalan Dan kami berharap untuk pemerintah pusat Agar memperhatikan Generasi-generasi kita yang selanjutnya Yang itu terkait dengan sumber daya manusia Kami berharap ada balai latihan kerja Di Palajam Pasir Utara Karena ini untuk menunjang Supaya bisa bersaing dengan Orang-orang dari luar yang akan memenuhi IKN IKN ini memberikan tentu perhatian Begitu besar kepada masyarakat Kemudian terhadap masyarakat adat Termasuk keharapan-keharapan lokal bisa diberdayakan Pelibatan mereka terhadap aktivitas-aktivitas yang memang strategis bisa mereka diberdayakan Harapan kita bahwa Kedepan Apa-apa yang menjadi keputusan-keputusan Kebijakan-kebijakan pemerintah Masyarakat-masyarakat jangan sampai terlalu ditinggal Sangat besar harapannya bahwa IKN ini Terus menjadi terwujud Karena Akan sangat berdampak bagi masyarakat di sana Dalam hal pemerataan pembangunan Kami juga berharap bahwa IKN juga membawa dampak positif bagi anak cucu kami nantinya Karena Keberadaannya Menjadi Sangat berharga kalau Semua masyarakat memberi dukungan kepada IKN ini Masyarakat Dayak Akan Sangat mendukung dan mempertahankan IKN tetap Ada di Penajam Pasir Utara Di Kalimantan Timur Dan akan menjaga Tidak ada orang yang bisa menggagunya Kami bertemu dengan Presiden Ini kan merupakan tonggak sejarah lah bagi kami Artinya masyarakat bisa ketemu ke negara Jadi dalam hal ini membicarakan masalahan Ibu Kota yang baru ini Dari Kutai Kota Negara itu tidak masalah silakan welcome Demi untuk Kermeslahatan Negara dan Bangsal Terkait dengan pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Isil Jokowi Dodo dengan Kesultanan Pasir Khususnya sebagai Sultan Pasir Tadi sempat kita memberi gelar kepada beliau Kita sebagai pangeran ya Pangeran dari Kesultanan Pasir Masuk dalam kerabat Kesultanan Pasir Dan sekadigus memberi gelar Kakah Demong Natanin Rat Artinya Kakah Demong Natanin Rat ini adalah menata negara Pemimpin menata negara yang agung Dan kami juga tadi meminta kepada Presiden Jokowi Dodo Untuk mendirikan Istana Kesultanan Pasir di IKN Nah ini beliau respon sekali dan kami menyambut gembira hal itu Dan kami berharap juga ada semacam miniatur Kesultanan Kutai bersama Kesultanan Pasir Di tengah-tengahnya ada Peguyuban Nusantara dan menjadi teman mini Indonesia ke depan Kita melakukan ini adalah untuk pemerataan ekonomi Pemerataan sumber daya manusia yang selama ini Didentikan bahwa Pulau Jawa itu adalah sumber daya yang paling banyak digerakkan Dengan nanti perpindahan ibu kota negara Maka ekonomi juga akan berputar juga tidak bertumpu pada Pulau Jawa Sehingga hal ini akan memacu perekonomian di Indonesia Timur Sampai jumpa di video selanjutnya